jadi teman-teman tinggal memasukkan saja materinya disini foto-fotonya tinggal dimasukkan jadi tidak perlu repot membuat dari awal gitu ya dulu kita sudah pernah belajar untuk membuat powerpoint hanya dalam waktu 10 menit ini ya dan ternyata teman-teman banyak yang terbantu tapi ada beberapa yang mungkin masih bingung atau ingin mencari cara lain oke hari ini kita akan belajar untuk membuat powerpoint dengan lebih cepat jadi bisa kurang dari 10 menit gitu ya oke langsung saja teman-teman bisa menuju ke slide mania seperti ini kemudian silahkan teman-teman langsung saja klik yang alamat paling atas ini nah welcome disini ada banyak sekali template ada banyak pilihan nah ini ya jadi teman-teman bisa langsung menuju ke bawah kemudian disini ada banyak sekali powerpoint yang bisa digunakan mulai dari yang paling atas ini kemudian turun ke bawah kita bisa pilih more atau kita pilih yang kebawah lagi seperti ini pilihannya ada banyak nah kemudian kalau terbatas disini ternyata teman-teman ingin powerpoint yang lain silahkan klik ini saja nah jadi akan ada banyak pilihan powerpoint yang bisa teman-teman gunakan oke disini silahkan dipilih apabila tetap belum ketemu ini bisa di next seperti ini ya teman-teman nah jadi ada banyak sekali pilihan nah seperti ini ya silahkan dicari sampai teman-teman menemukan mana yang paling cocok gitu ya kemudian kita cari lagi ternyata disini ada yang ingin teman-teman gunakan contohnya yang ini ya oke kalau ingin menggunakan ini silahkan klik saja gambarnya ini ya nah ini silahkan di klik ditinggu dulu saja prosesnya baru teman-teman ke bawah nah hati-hati disini kalau ada banyak sekali tombol download gak usah dipedulikan kita langsung ke bawah langsung sampai muncul tampilan besarnya ini nah ini ya yang akan kita gunakan ini kita bisa lihat nextnya nah seperti ini kalau sudah cocok kita bawa ke bawah sedikit disini ada download powerpoint atau google slide nah karena kita menggunakan powerpoint kita download yang powerpoint saja ini silahkan di klik nah kita tunggu sebentar nanti dia akan otomatis mendownload di bagian pojok kiri bawah ini ya silahkan ditunggu sampai downloadnya selesai kalau downloadnya sudah selesai teman-teman bisa langsung membuka powerpoint ini show in folder jadi kita tahu ada di folder mana nah ini ya vision jadi langsung kita buka powerpointnya nah ini ya powerpoint yang akan digunakan oleh teman-teman nah sebelum digunakan ini adalah saran dari saya silahkan ini di copy dulu jadi kalau nanti suatu saat teman-teman itu butuh lagi itu tinggal digunakan yang asli jadi tidak perlu edit berkali-kali nah ini silahkan di copy dulu kemudian dipaste disini pun tidak masalah ya nah ini pastenya nah ini baru silahkan diganti powerpoint anna valera gitu ya nah kalau sudah baru silahkan dibuka ini kalau teman-teman langsung mengedit disini maka ini tidak akan bisa terganti ini sudah saya ketik di keyboard itu tidak bisa diganti karena teman-teman harus ini dulu enable editing yang ada di atas ini silahkan di klik dulu karena kebanyakan powerpoint tablet itu pasti di protect seperti ini nah kalau sudah seperti ini baru teman-teman klik bagian ini nah ini bisa langsung diketik contohnya seperti ini nah seperti ini untuk fontnya bisa diganti juga disini ukurannya juga bisa diganti seperti ini jadi menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ini bisa diganti juga mungkin namanya teman-teman begitu nah ini contoh saya mau membuat materi perkuliahan ya ini juga bisa diganti teman-teman jadi silahkan intinya disesuaikan dengan teman-teman ya ini saya ganti saja hari ini tanggal 7 sudah seperti ini nah selanjutnya teman-teman bisa langsung mengganti slide kedua ini fotonya juga bisa diganti loh teman-teman itu ya tinggal dihapus kemudian di copy saja fotonya ini juga bisa diganti bisa diganti oke mudah ya teman-teman ternyata membuat PowerPoint itu mudah sekali nah kemudian kita cek sampai bawah umpamanya ada slide yang teman-teman tidak inginkan atau tidak digunakan gitu ya nah itu silahkan tinggal dihapus saja seperti ini contohnya ini tidak digunakan ya slide nomor 14 ini tidak digunakan ya silahkan di keyboard itu ada delete nah seperti ini tinggal dihapus saja nah seperti itu teman-teman nah kemudian mungkin ada yang ingin menggunakan slide yang sama contoh ya slide 16 ini ternyata ingin dua kali dibuat dua kali sama gitu ya jadi silahkan klik kanan kemudian ini ada duplikat slide nah maka yang nomor 6 dan nomor 7 itu slide-nya sama seperti ini gitu ya oke gitu teman-teman ya mudah terus apa lagi ya biasanya oh ya biasanya mungkin ada yang pengen bu ini itu ada di nomor 10 ini ya nah padahal ini pengennya di slide awal-awal gitu nah caranya silahkan slide nomor 10 ini di klik ditahan di klik tahan kemudian tarik ke atas nah seperti ini silahkan diletakkan di mana namanya nomor 3 gitu ya nah bisa seperti ini jadi sekarang posisinya sudah ada di slide nomor 3 sesuai dengan urutan yang teman-teman inginkan nah seperti ini mudah ya teman-teman ya jadi teman-teman tinggal memasukkan saja materinya disini foto-fotonya tinggal dimasukkan jadi tidak perlu repot membuat dari awal gitu ya ini juga sudah estetik sekali kalau pilihannya banyak mau yang lain silahkan download di tempat yang tadi ini ya karena pilihannya ada banyak oke teman-teman mungkin itu dulu terima kasih banyak sudah melihat tutorial ini silahkan lihat youtube anak kalera disana ada banyak sekali tutorial yang mungkin membantu teman-teman gitu ya kalau ada pertanyaan seputar powerpoint ini silahkan tulis di kolom komentar ya nanti bisa saya jawab atau saya buatkan video tutorial lanjutan mungkin itu terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.